Intro Dilansir dari tribunews.com Survei terbaru LSI BDIP juara Gerindra Golkar nomor 2 Demokrat Nasdem BKS PAN P3 Tidak mencapai parlementari trisol LSI dan IJA merilis hasil survei Pemilu 2019 pada Desember 2018 Hasilnya BDIP diurutan pertama Disusul Gerindra dan Partai Golkar PKB masuk kategori Partai Menengah Sementara Demokrat Nasdem BKS PAN dan P3 Harus bekerja ekstra keras Agar lolos parlementari trisol 4% Saat survei dilakukan Nasdem BKS PAN P3 Belum diangka 4% atau belum lolos PT Partai Perindu, PSI, Berkarya, Partai Garuda Dipradisi tidak akan lolos parlementari trisol Atau ambang batas parlement 4% Pasalnya dari hasil survei LSI Deni JA pada 5-12 Desember Dengan 1.200 responden ini Menunjukkan partai baru ini Elektabilitasnya masih menempati 4 partai terbawah Atau di bawah 1% elektabilitasnya Secara berurutan elektabilitas Perindu 1,9 PSI dengan elektabilitas 0,1% Berkarya 0,1% Terakhir Partai Garuda 0,2% Keempat partai ini masih di bawah 4% Partai Perindu paling menonjol Dari 4 partai baru itu Elektabilitas Partai Perindu Masih bergerak naik turun Antara 1-3% Sementara elektabilitas ketiga partai lainnya Selalu di bawah 1% Atau masuk dalam kategori Parnoka Partai 0,5% Kata peneliti LSI Ardian Sopa Dalam rilis bertajuk yang juara Dan yang terhempas Ardian menjelaskan Figur Henry Tanu Pemilik dari Perindu Yang memiliki media cukup berpengaruh Untuk Perindu Sementara Partai Berkarya PSI Menurut Adian telah tampil Sebagai partai gagasan Terima kasih telah menonton!